Sudah ada pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaki mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Permintaan itu belum direspons LPSK karena status Anita tersangka. Syarat seorang tersangka untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK, yang ini bersedia menjadi justis ke laborator, mengakui kesalahan, dan membuka seluruh informasi kepada penagak hukum. Anita Kolopaki adalah tersangka kasur surat jalan palsu yang diterbitkan berigian pras Tio Tomo untuk kliennya terpidana kasus korupsi hak tagi Bank Bali, Joko Chandra. Kecuali yang bersangkutan mengajukan sebagai justis kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama. Tapi kan itu ada syaratnya. Syaratnya dia harus mengakui perbuatannya sebagai suatu tindak pidana. Yang kedua, dia harus bersedia mengungkap kejahatan orang yang diatasnya, yang lebih dari dia. Masih terkait Joko Chandra, Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang diduga bertemu dengan burunan kasus pengalihan hak tagi Bank Bali, Joko Sugarto Chandra kembali mangkir dalam pemanggilan kedua Komisi Kejaksaan. Pinangki beralasan tidak menghadiri panggilan karena sudah diperiksa oleh pengawas internal Kejaksaan. Tapi tentunya komisi kan sesuai dengan tugasnya perlu melakukan klarifikasi maka mengundang yang bersangkutan untuk didengar keterangan dan penjelasannya kaitan laporan pengaduan masyarakat anti korupsi yang melampirkan beberapa dokumen penting pertemuan Oknum Jaksa P dengan terpidana burun. Nah, karena itu laporan pengaduan masyarakat dilengkapi dengan dokumen kita berkewajiban untuk meminta penjelasan dari yang bersangkutan. Namun, tadi sudah disampaikan bahwa karena sudah diperiksa, nah sekarang kita meminta laporan hasil pemeriksaan.